Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau Apti Ngawi hingga saat ini belum memiliki gudang penyimpanan tembakau. Pemkap setempat baru merencanakan pembangunan gudang tembakau dengan anggaran 300 juta rupiah dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DPHCHT 2022. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau Apti Ngawi hingga kini belum memiliki gudang untuk penyimpanan hasil panen tembakau. Padahal keberadaan gudang tersebut sangat dibutuhkan untuk penyimpanan dan tunda jual. Meski secara produktivitas jika dibandingkan dengan beberapa daerah tetangga, kaufat Ngawi lebih unggul untuk hasil tembakau-nya. Menyikapi itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ngawi Supardi mengaku, tahun ini melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHCHT pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar 300 juta rupiah untuk pembangunan gudang tembakau. Gudang tersebut nantinya dibangun di wilayah Kecamatan Karangjati yang menjadi sentra hasil tembakau Ngawi. Lahan yang digunakan milik petani tembakau dengan nanti luas gudang yakni 8 x 12 meter. Untuk teknis pembangunan pihaknya masih akan menyesuaikan dengan keinginan dari para asosiasi petani tembakau. Ini alhamdulillah kita menganggarkan untuk kucang tembakau, karena selama ini kan kita tidak punya kucang tembakau. Jadi untuk pas kapal lain untuk menyimpan tembakau yang nanti biar dijual lagi itu kan ada penyimpanan. Ini alhamdulillah sekarang tahun ini kita anggarkan nanti kita tempatkan di Garangjati. Luaslahannya berapa itu yang dibutuhkan? Luaslahannya kira-kira ya seukuran 12 x berapa itu ya? 12 x 12 x 12. Untuk sistemnya nanti seperti apa? Apti itu secara free mengelola di situ atau pengelolaan full di Apti atau? Iya nanti untuk pengelolaan memang di Apti. Jadi kita semacam aneh ya. Kita kasih bangunan nanti di luar oleh Apti. Nilainya sampai berapa Pak Kebutuhan Anggaran Pembangunan Isi? Start nanti sekitar kapan? Sekitar 200. Sekitar 200 saja ya. Start nanti mulai kapan Pak? Start ini baru-baru mulai lah. Renewation lah nanti. Dari cukai juga? Iya dari cukai. Sementara itu keberadaan gudang tembakau selain untuk menyimpan juga untuk tunda jual hasil panen. Sesuai kebutuhan kondisi gudang tembakau harus beratapkan seng yang dapat menyerap panas matahari secara maksimal. Hawa panas akan dapat membantu proses pematangan tembakau yang sudah dirajang. Semakin panas maka akan semakin bagus pelaksanaan fermentasi tembakau. Itu Wahyu, JTV, Ngawi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.